Terima kasih telah menonton Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,54% dan kembali berhasil ke level psikologis 7.500 Tepatnya di level 7.520,600 di akhir perdagangan Jumat 11 Oktober 2024 Meski cenderung tertekan, IHSG masih menguat 0,33% dalam sepekan terakhir dan menguat 3,41% secara year to death Seluruh indeks sektoral, Pompak menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti naik 3,04% Sektor kesehatan naik 1,71% dan sektor barang baku naik 1,57% Penguatan sektor properti di tengah Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo Mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 5% Dan pajak penerimaan negara atau PPN sebesar 11% Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai Presiden Rencananya penghapusan bentuk sementara di tahun pertama, kedua, dan ketiga Prabowo menjabat Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah Serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan Tersengah sentimen ini, saham properti menguat signifikan di penutupan perdagangan Jumat 11 Oktober pekan lalu Di antaranya PANI menguat 6,43% di level Rp12.000 per saham CTRA menguat 5,64% di Rp1.405 per saham ASRI menguat 13,33% di Rp283 per saham BSDE menguat 7,59% di Rp1.275 per saham SMRA menguat 5,11% di Rp720 per saham Dan PWON menguat 4,34% di Rp505 per saham Sementara dari sisi saham PT Aman Mineral Internasional TBK atau AMMN Dan saham perbankan Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI Menjadi penopang IISG masing-masing sebesar 8,4 dan 5,8 indeks poin IISG ditutup bergairah meski sentimen pasar dari global cenderung bervariasi Pasar wasi memantau perkembangan terbaru konflik geopolitik Timur Tengah Hingga rilis data inflasi Amerika Serikat periode September 2024 Tingkat inflasi tahunan Amerika yang diukur dari indeks harga konsumen periode September 2024 Melambat menjadi 2,4% secara tahunan Posisi terendah sejak Februari 2021 Dabur lebih tinggi dari perkiraan di 2,3% year on year IISG diprediksi akan kembali menguat awal pekan ini Penguatan dipicu beberapa hal Seperti bursa Wall Street mencatatkan kenaikan karena kinerja laporan keuangan perusahaan yang solid Pelaku pasar juga menantikan langkah fiskal China Di mana stimulus di sektor properti diakini lebih bermanfaat bagi perekonomian Asia termasuk Indonesia Bagi Indonesia, stimulus terhadap perekonomian China berpengaruh pada harga komoditas Pekan ini, pelaku pasar menantikan data neraca perdagangan Indonesia Dan keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia Yang diprediksi melakukan pemotongan 25 basis poin lagi Berbagai sumber IDX Channel Itu dia pemirsa Bank Indonesia diproyeksi akan melakukan pemangkasan suku bunga lagi Sekitar 25 basis poin Ini masih dinantikan ya Seperti apa sebenarnya nanti langkah dari Bank Indonesia Dan pemirsa kita beralih ke beberapa agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian Di awal pekan ini diantaranya dari China Ada IHK China Bulan September dan juga month on month Serta neraca perdagangan Dari China Jadi ada IHK dan neraca perdagangan pemirsa Kemudian kita lihat untuk agenda Ekonomi lainnya pemirsa dari Asia Ada libur hari olahraga nasional Jepang Dan juga ekspektasi invasi konsumen Amerika Serikat Di bulan September dan klaim pengangguran awal Amerika Serikat Kita beralih ke agenda berikutnya pemirsa Dari emiten diantara aja bah Adalah BMSR, RUPS, MFIN, RUPS, Medco X Dividend Tunai Berikut juga dengan Astra International Autocum Dividend Tunai dan SIKO DPS Dividend Tunai Interim Kita lanjut pemirsa ke update dari Bursa Asia pada pagi hari ini Data pembukaan dari Bursa Asia Nikkei terpantau tutup pemirsa Stray Times Singapura naik 0,23% Kospi naik 0,69% Hang Seng turun 0,11% Ragam sentimen dinilai mampu akan membawa IHSG melanjutkan penguatan di awal pekan ini Untuk membahasnya sudah tersambung melalui video conference Ada Mas Muhammad Torik Fadila Risas Analis dari Stocknow.id Selamat pagi Mas Torik Selamat pagi Mbak Fisa Selamat pagi rekan-rekan semuanya Terima kasih sudah join pada pagi hari ini Mas Torik Ada peluang indeks harga saham kabungan diproyeksi Mengalami penguatan di awal pekan ini menyusul dari Wall Street Yang dua indeks utamanya ini kan kembali rekor Eropa juga menguat Kemudian dari Asia tadi kita lihat cenderung juga menguat Anda melihat peluangnya seperti apa Apalagi mungkin setelah berbagai macam rilis data Data laba perbankan dari Amerika Serikat Yang dimulai oleh Wells Fargo Kemudian juga ada JP Morgan gitu ya Ternyata membukukan kenaikan dan sahamnya pun melesat Kalau nggak salah di atas 4% sampai dengan 5%an Sejauh mana ini akan menjadi trigger di awal pekan Untuk indeks harga saham kabungan Oke baik perlu kita lihat juga memang sebenarnya dari Stocknow.id juga Memproyeksikan pergerakan IHSG ini akan bergerak menguat secara terbatas Pada perdagangan minggu ini Karena memang sebenarnya ada banyak sekali sentimen yang cukup positif ya Yang membantu mendorong pergerakan IHSG Mengalami penguatan selama sepekan ke depan Ya balik lagi sebenarnya yang pertama itu adalah ekspetasi terhadap Pendurunan tingkat suku bunga lagi yang dilakukan oleh The Fed Yang rencananya ini diadakan di bulan November mendatang Sebenarnya memang ada beberapa data yang menunjukkan bahwa sebenarnya Bisa nih The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga lagi meskipun terbatas ya Di kisaran 25 basis point Yang pertama memang sebenarnya angka inflasi di Amerika Serikat ini masih terbilang Sudah cukup melanda ya Bahkan masih di dalam kisaran target The Fed itu di kisaran 2% Selanjutnya memang di sisi lain dari tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang terbilang melanda ya Lalu juga data Bisa dikatakan data penjualan retail di Amerika Serikat cukup tinggi Itu tentunya menjadi sentimen positif ya Bahwa sebenarnya data ekonomi di negara Paman Sam ini terbilang cukup bagus Sehingga makannya kenapa itu membuat pergerakan indeks Wall Street ini kecederungan menguat Nah di sisi lain juga memang tentunya ini jika terjadi ya The Fed memangkas tingkat suku bunganya lagi Akan berpengaruh juga terhadap negara emerging market seperti Indonesia Yang mana ada probabilitas juga bahwa sebenarnya dari Bank Indonesia ini Akan juga memangkas tingkat suku bunganya kembali Sehingga ini akan membuat investor kembali euforia Dan mencoba untuk perinvestasi kembali di pasar saham Indonesia Baik, bagaimana dengan perincian stimulus dari China Yang disampaikan bahwa di akhir pekan kemarin Atau di weekend kemarin ini sudah ada rinciannya Sejauh mana ini juga akan mempengaruhi sektor properti Yang dari akhir pekan kemarin juga sudah mulai menunjukkan geliat begitu ya Sebenarnya memang kalau misalkan saya lihat ya Dari pengumuman stimulus China Itu sebenarnya China ini akan menerbitkan obligasi kembali ya Menerbitkan utang pemerintah untuk mengatasi beberapa tentang ekonomi Lalu juga kalau misalkan kita lihat China juga akan menggunakan obligasi pemerintah daerah Untuk mendukung pasar properti dan revitalisasi bank besar Milik negara di China Ini tentunya juga menjadi sentimen positif bagi sektor properti di sana Yang mana sebelumnya bisa dikatakan penjualan properti di China ini cenderung melesu ya Lalu juga China akan membeli perumahan komersial yang ada Untuk digunakan sebagai perumahan yang terjangkau Dan terus mendanai proyek-proyek perumahan yang terjangkau Jadi memang sebenarnya stimulus China ini akan berpengaruh cukup positif di sektor properti Namun memang sebenarnya dari stimulus di China ini berpengaruh di Indonesia itu adalah dari sektor komoditas ya tentunya Terus kalau misalkan kita lihat apakah stimulus di China ini Sentimen stimulus di China ini berpengaruh besar terhadap pasar saham di Indonesia Tentunya saya rasa memang sebenarnya sangat terpengaruh ya Karena memang sebenarnya bisa dikatakan investor Investor rasing ini cenderung berspekulasi Karena dengan adanya stimulus tersebut Maka bisa dikatakan imbal hasil ketika investasi di negara Pire Bambu itu Akan mendapatkan imbal hasil yang cukup positif Dibandingkan dengan negara emerging market Makanya kenapa memang selama sepekan terakhir juga IHSG ini bisa dikatakan terjadi anomali ya Mengalami pelemahan 0,12% selama sepekan Lalu juga asing ataupun foreign ini melakukan aksi outflow atau net sell Di all market sebesar 4,99 ribu ya Namun memang sebenarnya untuk langkah lebih lanjutnya kita melihat Apakah berpengaruh signifikan terhadap stimulus China Baik, jadi kalau berbicara mengenai stimulus China ini lebih menarik ke komoditas atau ke properti? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dari China itu sendiri Tentunya akan berpengaruh positif di sektor properti Namun memang sebenarnya bisa dikatakan ekspor terbesar dari negara China itu ya Komoditas Sebenarnya ekspor komoditas, betul Jadi memang sebenarnya bisa dikatakan dua-duanya berpengaruh sangat signifikan Tapi tergantung kembali mengenai rencana stimulus ke depannya Oke, kalau dilihat juga kan dari dalam negeri properti ini tertopang dengan penghapusan PPN untuk sementara Dan ini kebijakan terbaru dari Presiden terpilih Nah, Anda lebih tertarik kalau untuk saat ini kita mencermati emiten yang berbasis komoditas atau ke properti? Atau dua-duanya? Kalau untuk pandangan saya pribadi ya Untuk memilah dan memilih bagaimana cara investasi kita Apakah di properti atau di komoditas Saya sebenarnya lebih cenderung ke properti Mengapa? Karena memang sebenarnya bisa dikatakan sentimen ini kan masih wet and see ya Kita belum tahu ke depannya apakah terrealisasikan atau tidak Namun dengan adanya sentimen tersebut tentu akan berpengaruh signifikan terhadap sektor properti Yang mana sektor properti di Indonesia sebelumnya itu mengalami pelemahan Atau bisa dikatakan suhu Karena imbas dari tingkat suku bunga yang cukup tinggi juga Makanya kenapa setelah Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga Lalu The Fed juga memangkas tingkat suku bunga Adanya spekulasi di saham-saham properti Karena bisa dikatakan ketika rakan-rakan semua ingin mencoba KPR di perumahan Bisa dikatakan bunganya cukup rendah Di sisi lain juga dengan adanya penghapusan pajak dari properti ini Yang 16% itu Jadi tentunya ini berpengaruh signifikan terhadap sektor properti saat ini Namun kita perlu lihat realisasi ke depannya Oke kita masih harus tunggu realisasi ke depannya Karena penghapusan PPN juga ini kan masih rencana begitu ya Dan yang lainnya begitu baik Tapi Anda bilang kalau dibandingkan komoditas saya lebih tertarik ke properti Nah saham properti mana yang Anda rekomendasikan saat ini Dan strateginya itu untuk investasi bagaimana? Sebenarnya memang saya lebih menjagokan BSD ya sebenarnya Kalau misalnya kita lihat secara teknikal Sebenarnya memang tekniknya ini bisa dikatakan BSD itu Sudah breakout atau rebound dari support dynamic MA50 BSD ya? Lalu juga Betul Lalu juga saya lihat memang valuasinya terbilang cukup murah ya Dibandingkan pesaing maupun dengan rata-rata ingin sektornya Yang mana BSD ini PI-nya itu di 5,79 kali Dibandingkan dengan rata-rata ingin sektornya di 13 kali Jadi sebenarnya memang untuk jangka panjang BSD ini masih cukup menarik Karena valuasi yang terbilang masih cukup murah Oke BSD evaluasi masih terbilang cukup murah dengan Anda bilang bisa buy di kisaran 12,75 ya? Betul 12,75 itu adalah level-level saat ini karena current price-nya atau level penutupannya di 12,75 Lantas targetnya di posisi berapa? Target price pertama, target price kedua dan mungkin stop loss-nya? Sebenarnya pemerintah dari saya ya mengenai BSD ini Sebenarnya masih ada probabilitas untuk long term ya Karena bisa dikatakan dengan sentimen yang ada Terbilang cukup positif Di sisi lain juga saya balik lagi menggunakan fundamental valuasi cukup murah Namun saya menggunakan target jangka pendeknya saja Yang mana rakan-rakan semua bisa membeli BSD Dengan target buy itu di 12,75 Lalu take profit pertama di 1,310 Take profit kedua di 1,340 Dan stop loss-nya di 1,230 Mengingat juga pada perdagangan kemarin Sektor property juga mengalami penguatan cukup signifikan Lalu bisa dikatakan juga IHSG Pada perdagangan Jumat kemarin ini Penguatannya didukung juga oleh sektor property Jadi ada probabilitas bahwa sektor property hari ini ada kecenderungan menguat juga Baik, masih ada peluang sektor property hari ini melanjutkan penguatan Dan Anda tertarik lebih ke BSDE Dengan target 13,10 Kemudian kalau itu tercapai bisa ke 13,40 Stop loss di 12,30 Anda lebih rekomendasikan jangka pendek dulu untuk BSDE ya Betul Baik Rekomendasikan pilihan lainnya apa saja Kita ulas selesai jeda pemirsa Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Bus